Antisipasi agar para ASN di lingkup Pemkap Tanjaparat bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ratusan ASN dilakukan tes urin pada Rabu 29 November 2023. Beginilah suasana tes urin yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjaparat bersama BNNK Kabupaten Tanjap Timur. Terlihat ratusan ASN di lingkup Pemkap Tanjaparat berkumpul di gedung pola kantor bupati guna melakukan tes urin. Tes urin ini dilakukan secara mendadak tanpa diketahui oleh para ASN sebelumnya. Karena sebelum dilakukan tes urin, para ASN mengikuti kegiatan upacara dalam rangka hari Kopri ke-52 tahun. PLT Kepala BKPSDM Tanjaparat, Angsori, mengatakan tes urin ini sebagai bentuk integritas para ASN bersih dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba yang dapat terjadi pada sejumlah kalangan, termasuk kalangan yang berprofesi sebagai abdi negara atau ASN. Tes urin kali ini diikuti sebanyak 550 ASN dari kelas Kepala OPD, Sekdin, dan staff lainnya. Dan jika terdapat indikasi ASN yang positif narkoba dari hasil tes urin, maka sanksi tegas menanti bagi ASN yang terindikasi dan tetap akan dilakukan rehabilitasi. Ini kita buat program kegiatan seperti ini, dalam rangkaian kita untuk pegawai Tanjaparat ini bahwa bersih gitu. Ini lah untuk kita mengetahui integritas pegawai negara sipil yang ada di Kabupaten Tanjaparat. Dan pada hari ini dilaksanakan jumlahnya 550 pegawai yang kita lakukan tes urin pada hari ini. Dan ini juga kita laksanakan dengan rangkaian kegiatan ulang tahun Kopri yang ke-52 Kabupaten Tanjaparat. Mungkin ini kalau nanti hasilnya keluar, kemudian ada yang terdapat negatif bagi pendapatan itu untuk sanksinya sendiri seperti ini? Dalam hal positif mungkin. Positif sih ya? Ya, positif. Positif. Dalam hal ini kami pun sudah berkorentasi bersama PNN. Kami pemerintah daerah akan mengetahui setelah tentunya akan kita berikan saksi lupa rehabilitasi yang baik dengan pandang terjadi indikasi yang positif. Sementara itu, Kepala BNNK Tanjap Tim, Henry mengatakan, tes urin yang dilakukan ini sebagai wujud komitmen bersama pemerintah daerah dengan harapan tidak ditemukan ASN yang terlibat penyalahgunaan narkoba, terkhusus ASN yang dilakukan tes urin tersebut. Dan nanti hasilnya akan disampaikan secara langsung kepada Bupati Tanjaparat, Anwar Sada. Kepala BNNK Tanjap Tim, Henry mengatakan, tes urin tersebut. Ini khususnya untuk seluruh ASN, nanti hasilnya akan disampaikan ke Bapak Bupati untuk selanjutnya mungkin ada kegiatan lainnya. Ini berapa? Ini memang baru perdana untuk dilakukan hari ini atau setiap tahun? Untuk tahun 2023 ini. Sebelumnya PKS belum ada dalam Kabupaten Tanjung Jogun Barat. Untuk tahun ini sudah ditandatangani, ini wujud jelasan kegiatannya. Sebelumnya kami sudah melaksanakan tegiatan, juga sosialisasi dengan dinas pengawisannya. Untuk hasilnya kembali? Kepatnya, air ini juga? Air ini juga? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.